Halo semua selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Pound ya dan kali ini sepertinya kita akan menarget Jennifer yang kurang lebih sekarang hardnya itu sudah yellow ya tapi bentar kita lihat ya Jennifer sudah yellow hard dan ini kurang lebih itu nilainya adalah 40.000 relasi terus untuk ke orange itu 50.000 relasi dan untuk ke Red Heart itu butuh 60.000 relasi dan ini sepertinya perjalanan kita dan perjuangannya ini masih panjang banget ya dan oke kita persiapkan dulu aja bahan-bahan yang Jennifer suka adalah salah satunya roasted ini ya roasted chestnut ya kita bikin tiga ini sayangnya chestnutnya bisa 17 doang nggak cukup kayaknya nanti oke sisanya kita bikin monblank nah kita siap sininya kita ganti baju dulu kemarin ada yang komen katanya bosen ngeliat baju bajunya ya cuman titik layernya sih dia bosen ngeliat baju player nggak ganti ganteng tapi nggak papa kita ganti baju nanti teh berasa ke mandi-mandi coy kita lihat besok cerah oke hari ini ulang tahun mugi ya kita persiapkan nasi kepal dia suka nasi kepal oh ini dia kebanyakan sembilan baru satu aja oke oh di depan sudah ada Thomas dan di luar di rumah gua lagi hujan kalau suaranya kurang jernih ya maklum lah ya halo petai katanya biasa dia minta rekrut udah kita biar besok kita bisa ikut lomba wah hari ini kita bakal jalan kaki nih kayaknya sampai besok ya oke kita ambil bahan bibit kentang dan bibit turnip halo laiki good morning makan kue dulu waduh hujannya makin teras aduh hujannya kepal Hai ada enak kadang kalau pakai fps cepat ini suka nyelip-nyelip ya tadi bibit gue nyelip sebaris kita urus dulu ini kambing-kambing dan sapi-sapinya kalau Donny la 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 milky akan melahirkan 14 hari lagi panila farm nah ini dia jenipernya kita siapin hadiahnya pagi jenip berada di dalamnya nah ya di dalam apethe just what I wanted to see katanya you have excellent timing I'm about to put on a pot of tea dia lagi nyiapin apa pot teh ya jadi kita datang di waktu yang tepat will you care to join me katanya oke aku join wonderful I asked you to step outside and wait a moment then kita disuruh nunggu di luar nunggu buku well katanya apakah itu sesuai dengan seleramu ya kurang lebih ya aku senang katanya ini adalah teh spesial herbal yang dia buat sendiri dan dia seneng kalau kita menikmatinya ya why yes it is met from heart I pick I always use heart and live that I have picked myself in my teeth katanya dia hanya menggunakan bunga dan bedaunan yang dia petik sendiri sendiri untuk tehnya I do the water from the river nearby dan dia ambil air dari sungai terdekat jadi kurang lagi kurang lebih hasil tehnya itu adalah hasil dari alam ya even without going to the store you can make delicious and nourishing meals using what can be found in nature alone walaupun nggak pergi ke toko atau ke warung gitu maksudnya kamu bisa membuat makanan yang enak dan bernutrisi katanya dengan menggunakan apa yang bisa ditemukan di alam liar ya of course you are a farmer I expect you are the last person who needs this sort of lecture iyalah kita memang tiap hari memutin kok do I not purchase anything from stores katanya well apakah aku nggak belanja di warung katanya ya ada hal-hal yang nggak bisa ditemuin di alam liar jadi ya kadang dia harus ke warung juga but to buy things one first need to have the requested money tapi untuk membeli barang seseorang itu harus mempunyai memiliki uangnya jadi dia itu tipe orang yang menghindari menggunakan hal-hal yang harus dibeli gitu I want to live my life in turn with mother nature walaupun sedikit menurut dia uangnya cukup lah ya beside an excess of money can easily lead one astray karena penggunaan uang secara berlebihan itu membuat orang menyimpang lebih suka berupsi gitu have I ever spoken to you of my past apakah pernah aku menceritakan tentang masa lalu aku always born into a very wealthy family jadi dia lahir di keluarga yang orang-orang sangat kaya Papa spend his life solving every issue he had with money mama was raised like a princess ayahnya menghabiskan jadi kalau papa itu ada masalah selalu menyelesaikannya dengan uang dan memang itu dibesarkan seperti putri raja ya for as long as I can remember jadi sejauh yang dia ingat yaitu dari kecil dikasih tahu untuk tumbuh menjadi wanita dan istri yang baik I grew sick of hearing that like as you might imagine ya udah capek lah ini mendengarkan itu karena sudah bosen I am aware that one needs money to get by in this world dia paham seseorang itu pasti butuh uang dan tapi kalau harus bergantung sama itu ya jadi akan menjadi masalah but I believe our more pressing concern should be finding our own path to happiness dan dia percaya apa yang harus kita fokusin itu adalah menemukan jalan menuju kebahagiaan tanpa mengharapkan tanpa bergantung pada keuangan ya I could not see myself ever being truly happy in that home dia nggak pernah melihat dirinya bahagia di rumah itu jadi dia pergi dan dia jadi dia tinggalkan dan pergi ya and please don't bother lecturing me dan tolong jangan nasihati aku seolah itu adalah pilihan seorang cewek naif yang bodoh ya cewek kaya yang bodoh gitu dia udah cukup mengenai seorang cewek naifin itu kadang abet the parents are worried happiness trams both yes di sini secara secara moral ini dua pilihan ini agak susah ya di sisi lain orang tua orang tuanya pasti khawatir dan di sisi lain kebahagiaan dia ya kayak gini gitu tapi nggak perlu ninggalin rumah juga kali ya tapi kita pentingin kebahagiaan i knew you would understand dia paham kalau kita bakal mengerti happiness is something you can only decide for ourselves kebahagiaan adalah sesuatu yang kita tentukan sendiri whether it be through connection with others wealth or becoming one with nature everyone must find their own answer setiap orang harus menemukan jawabannya sendiri to me happiness is atoning with nature and spending time with someone who love me chatting and smiling all the while menurutnya kebahagiaan adalah berdekatan dengan alam gitu ya semua menghabiskan waktu dengan orang yang mencinta itu dan chatting and smiling all the while dan chatting dan smiling bersama I do not regret running away from home one bit in fact not a single day has passed where I haven't felt satisfied ya dia nggak sedikitpun merasa apa menyesal meninggalkan rumahnya bahkan dia seharipun nggak pernah merasa nggak puas gitu ya now I wake by twittering of the birds dan sekarang dia bangun dengan kecauan burung-burung dan dia menghirup udara segar di pegunungan dan meminum teh herbal yang segar gitu ya that is delicious ya teh herbal yang enak dan itu adalah arti sesungguhnya dari kekayaannya kekayaan jiwa dan raga yang tidak bisa dibayangkan living in harmony with nature and basking in the serenity of peace katanya hidup secara harmoni dengan alam dan damai gitu and not only that have been blessed with a wonderful boyfriend bahkan dia di berkati dengan boyfriend seperti kita I believe it is vital for us as human beings to cultivate such precious relationships aku yakin ini adalah sesuatu yang vital ya sebagai manusia untuk menjaga hubungan yang berharga there I go rattling on again about uninteresting stories from my past katanya unless I apologize dan ya begitulah gua lagi-lagi banyak surhat gitu kan tentang masa lalunya dan ya aku minta maaf katanya so I didn't mean to tell you about it someday you are my boyfriend and you are important to me ya memang dia berencana untuk mengasih tahu kita ya suatu hari dan karena karena kita adalah boyfriendnya dan kita itu penting bagi dia dan dia langsung hilang oh dia keluar ya oke see you again seandainya ada cewek kayak yang menilai kita ya boleh tentunya maco-maco terus ayam terus sapi tapi kita tuh important bagi dia dan disini elevator belum kebuka-buka lagi ya kita kasih hadiah dulu si Mugi what? berdepresenter ah jadi itu kenapa si Mei mengutin bunga-bunga dan memberikannya padaku bahwa si Mugi ya lucu banget si Mei mengutin bunga untuk hadiah orang tahun kakek ini kita kasih coklat dia suka coklat oh thank you sir sudah full sih relasi gua sama si Mei gak perlu dikasih hadiah lagi ya tinggal tunggu gedenya aja oke ini adalah turnamennya halo Mugi jadi kita langsung aja ya coba ya kita langsung aja ya coba ya Sleipnir, Colton, Marilow, Hosevel kali 8 kali medal kita masih banyak sih emm kayaknya untuk yang ini kita pas dulu semua oh gila, nomor 3 molekot odododododododododododododododododododod so jauh banget ya marilau kali berapa marilau tadi ya oh kali 4 medal kita masih 24 ribu loh oke max spirit rain ini gede-gede semua sih arot coba kita ini 100 ribu nah ini kurang lebih 100 ribu lebih sih mudah-mudahan menang lah si arot nih kali 16 kalau menang ya confirm kayaknya kita pertandingan terakhir nanti baru mulai ayo dong wuhu wuhu wuh ini kalau gua masalah judi gak salah lagi gak reload loh ini sumpah percobaan pertama langsung menang dan banyak banget good day ready to start the race katanya ini kayaknya giliran kita bukan sih ok ya Andy buh kali 46 tapi udah banyak loh medal gua takutnya di stamina kuning kita gak usah pencet ya ok then let's begin roach green andy analis putaran bell the rest will be begin putaran ready 3 2 1 aduh ijo ijo eh aduh 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 merah aduh menang 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 men oke satu powerberry lagi ya itu adalah tanding ini doggy dan waktunya kita tuker sekarang terus kita create lagi Aduh salah 207 ya jadi medal kita pun masih banyak masih 47 jadi di mesin kedepan enggak usah ini lagi kayaknya usah taruhan lagi masih tetap cukup ya oke lah wuuh gila banyak banget oke see you again later thank you Thomas dan besok adalah hari ulang tahun Lidia waduh ini gimana ya yaudahlah kita tidur dulu oke jadi kita punya 207 dikurang berapa tadi ya dikurang tiga ya Jadi ada 201 dan coba kita ini semuanya ini bakalan lama oke akhirnya selesai juga yang ngejual 20 20 201 dress dengan hasil lumayan dan sepertinya episode kali ini gua tutup sampai sini aja dulu karena udah agak panjang tadinya gua pengen jadikan satu konten ya sampai nikah sama Jennifer tapi takutnya kontennya banyak yang kebuang jadi ya kita tutup sampai sini dulu aja nanti kita lanjut di konten selanjutnya dan ya gua jeno cemang salam thanks for watching and see you again next time in the next video dan jangan lupa di subscribe Oke dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati